Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Hai teman-teman YouTube dimanapun kalian berada welcome back di channel YouTube kita sekayu untuk edisi hari ini di edisi hari minggu di edisi minggu kali ini Mbak Pita akan unboxing ataupun persimper semarang-marang yang udah Mbak Pita beli atau yang Mbak Pita dapatkan dan seperti biasanya juga nih Mbak Pita ingatin buatnya kalian semuanya yang lagi nonton video ini mana jempolnya untuk like subscribe comment answer video kali ini dan video-video yang lainnya yang ada di channel YouTube Pita sekayu untuk edisi kali ini teman-teman YouTube Mbak Pita udah membeli beberapa produk yang berhubungan dengan yang namanya bibir your lips ya atau bibirnya Mbak Pita jadi kali ini Mbak Pita membeli beberapa produk ya Mbak Pita mencoba kalau selama ini Mbak Pita tuh nggak pernah banget menggunakan yang namanya lip tint ya guys ya jadi selama ini Mbak Pita cuman menggunakan lipstick pernah menggunakan lip cream juga tapi Mbak Pita ngerasa nggak cocok karena mungkin di bibirnya Mbak Pita jadinya kering dan apa ya kayak bibirnya jadi pecah-pecah ngeletek-ngeletek gitu loh guys ya jadi kayak parah banget gitu jadi Mbak Pita nggak pernah menggunakan lip cream jadi Mbak Pita hanya menggunakan lipstick dan lipstick yang Mbak Pita gunakan itu kalau nggak salah ada lipstick all reprim ada lipstick dari Nyapur Basari kemudian juga kemarin sempat mencoba menggunakan Dolby hasilnya adalah bibir Mbak Pita menjadi hitam so guys kali ini di tahun 2019 Mbak Pita mencoba menggunakan lipstick yang darinya atau lip tint darinya produk-produk kita nah kira-kira apa aja kita langsung aja lihat video ini Mbak Pita kemarin sempat belanja bareng nyokap ya ke pasar biasa pasar sekayu guys mumpung lagi liburan Mbak Pita coba membeli beberapa produk yang kira-kira ada nggak ya dijual di pasar sekayu ternyata ada guys ya jadi kemarin Mbak Pita belanja di tiara kosmetik ya ini dia di tiara kosmetik untuk yang di sekayu dan sekitarnya pasti tahu di pasar perjuangan sekayu nomor 21A jadi disana Mbak Pita belanja dan mendapatkan beberapa tiga buah barang harganya itu lumayan murah-murah juga dan totalnya adalah 92.500 jadi uang 100.000 kembaliannya adalah 7500 eh dan disini ditulis juga ya guys ya untuk BKP harga sudah termasuk PPE dan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi jadi Mbak Pita membeli ini dia guys produk pertama adalah Latulip tim Latulip dengan set yaitu cotton candy yang merupakan expirednya pada bulan Maret tahun 2022 ini dia ya guys ya ini liptin dengan yang setnya cotton candy kemudian yang kedua Mbak Pita membeli yang namanya masih dari liptin juga everyday chick and liptin wadah red set blue yang ini guys ya ini juga harganya be happy everyday yang 01 red set blue seperti ini karena disana katanya udah habis set yang lainnya jadi cuma ada tinggal satu ini dan yang terakhir Mbak Pita membeli yang namanya fruity sear lip balm yang ini guys ya ini darinya Wardah dengan fruity sear lip balm changing color with vitamin E jadi ini yang grape dermatology tested jadi yang moisturizer dan UV protection selanjutnya Mbak Pita udah punya yang namanya liplam ya guys ya tapi dia itu yang bulu yang berbentuk bulat kayak gitu jadi karena yang berbentuk bulat seperti itu Mbak Pita sekarang udah nggak gunain lagi untuk liplam karena ternyata guys ya apabila kita gunakan untuk liplam cukup untuk liplam aja nggak bisa dioleskan untuk yang lainnya karena kalau misalnya kita gunain apa ya yang seperti itu yang kemasannya bulat gitu guys ya itu kalian gunakan juga untuk bibir kemudian kalian juga oleskan untuk kulit kering itu bisa mengandung yang namanya bakteri jadi lebih baik kalau misalnya untuk bibir yang untuk bibir aja jangan dioleskan untuk yang lain seperti itu guys seperti apa kita langsung aja the first inversion nya jadi yang pertama inilah tulip yang candy cotton candy yang ini guys ya cotton candy ini ukurannya adalah 21 gram 6 gram 6 gram dan disini ada tulisannya juga expirednya ada batchnya dan juga ada expired date nya ada pomnya juga kalau disini dilihat kalau untuk lip tin lip cotton candy 6 gram ini harganya 36.500 bisa dilihat guys ya yang pertama 36.500 dan seperti apa langsung aja kita buka ini masih di segel guys ini buatnya kalian yang pengen nyoba lip tim Mbak Pita saranin ya harus memilih sesuai dengan setnya kalian karena kita kan terkadang mau lihat dulu guys ya kita minta testernya dulu ke mereka atau minta lihat dulu nih warnanya cocok untuk aku apa terus juga bagaimana kekentalannya teksturnya seperti itu kalian bisa langsung tanya aja ke apa ya Mbak Mbak yang melayani di sana ya guys ya dan untungnya juga hari ini aku dapat orang yang bisa apa ya bisa diajak sharing gitu guys ya terkadang kalau kita belanja terus kita nanya-nanya orang itu kayak yang cuek terus juga nggak ngerti nggak paham itu agak lebih sulit juga guys ternyata Oke kita akan buka guys dan ini dia bentuknya langsung aja kita buat Oh jadi bentuknya seperti ini ya lip tin ini yang 6 gram dan di belakangnya tulisannya adalah tulip kosmetik jadi ini cara pembukanya kita langsung aja putar di atas jadi ini ya kayak es krim gitu guys ya ini seperti ini kemudian Mbak Pita akan coba puliskan di sini aja Oh jadi dia seperti ini guys ya bentuknya jadi dia memang yang kayak kental kayak lip krim gitu guys ya kalau menurut saya sih kayak lip krim gitu lip krim oh dan baunya juga nggak terlalu wangi sih guys kalau lip tin dari lap tulip ini ya Coba aja tapi Mbak Pita akan coba ke your lips ataupun ke bibir Mbak Pita Mbak Pita menggunakan lipstick dari Purbasari yang set 09 yang izori juga ya jadi Mbak Pita tap-tapkan dulu bibir Mbak Pita dengan menggunakan yang namanya cushion so langsung aja Mbak Pita uleskan ke bibir Mbak Pita wow meresap juga guys langsung jadi hasilnya seperti ini guys jadi ini kayak apa ya apa sih lip tin kayak gitu guys Mbak Pita tuh bingung kayak ini kayak lip tin atau lip krim ya jadi warnanya kayak emang ini sih guys emang apa ya bisa dibilang kayak warna lip krim gitu tapi dia matte matte gitu nempel yuk bibirnya Mbak Pita tapi nggak terlalu keluar ya kalau untuk warna pink ya kasih nih seperti ini I want to try oh my God guys hahaha lumayan ya kalau dilihat disini dia langsung nempel juga ke tangan enggak terlalu suka sama teksturnya dan rasanya agak pahit juga guys seperti itu ya oke ini dia hasilnya dan kita akan beralih ke produk yang kedua selama yang akan kita coba ya guys ya adalah lip tin darinya Wardah dengan warna yaitu nomor satu yang red set glow jadi kalau dari packagingnya udah keren banget ada warna merah yang mencitrakan ataupun yang bisa melihat isinya dari warna di dalam di depan packagingnya guys ya dan disini ada tulisan everyday check and lip tin red set glow jadi ini untuk wajah ataupun bibir yang glow banget kayak gitu ya dan dibawahnya ada tulisan be happy everyday kemudian di sampingnya sini ada keterangannya healthy blessing check and lip ternyata ini bisa digunakan untuk di bibir di pipi dan juga tanpa menggunakan kamera filter ataupun namanya kamera yang membuat kita menjadi lebih cantik gitu guys ya yes please thanks to bluestony fit in seven natural essence and behind jadi disini bisa memausturize yang pernosing ada pigmented and natural finish dan yummy ada aromanya juga dan disini ada juga penggunaannya ada batchnya tapi disini nggak ada expirednya guys sayang sekali ya enggak tertulis disini guys ya dimana expirednya tapi kalau untuk bepomnya udah ada tertulis disini dan harganya ini adalah Wardah lip tim 01 harganya 36.000 guys ini dia nomor dua ya nih nomor dua 36.000 dan langsung aja kita buka seperti apa isi di dalamnya oke dan hasilnya seperti ini guys nah sama seperti packagingnya di luarnya tadi ada warna putih dan ini merah merah merupakan tanda bahwa ini adalah set yang warna merah dan disini Oh ternyata di dalam botolnya ini guys bukan di packagingnya ada expirednya itu pangda tanggal 10 tahun bulan 10 tahun 2021 dan kita langsung coba aja warna merah ini di tangannya Mbak Pita Oh my god Oh ini bau strawberry guys enak banget ya kalau dicium enak pakai banget langsung aja I want to try for my lips ataupun di bibitnya Mbak Pita ya hahaha ini gimana sih guys kok rasanya gitu ya perasaan ngulisnya udah banyak banget tapi kayak dia enggak enggak nyatu ke bibir atau enggak kelihatan gitu loh guys jadi dia tuh kayak berbentuk cair dan gini guys jadi bentuknya ini bener-bener lip tim ya Nah hasilnya seperti ini jadi kalau yang warna merah merah ini bener-bener nggak yang merah mencolok kayak di lipstick gitu guys jadi dia kayak bentuknya cair warna air kayak gitu guys ya dan baunya itu apa ya bisa dibilang kayak bau-bau strawberry seperti itu jadi ini bau-bau-buahan dan hasilnya seperti ini dia matte kemudian juga kayaknya nggak cepat nggak cepat juga ada di sini tuh nggak terlalu kelihatan ya guys ya nggak mudah hilang tapi nggak enggak tahu kalau udah dibawa minum seperti itu guys dan Mbak Pita kayaknya suka dengan yang ini dia ringan di bibirnya Mbak Pita lebih flawless dan juga kayaknya langsung membuat bibir kita jadi kayak merah mungkin sesuai dengan setnya ya karena ini Mbak Pita kulitnya lumayan putih agak kesawang mateng juga ini cocok banget untuk di bibir dibandingkan yang tadi yang La Tulip ini guys ya kalau yang La Tulip tadi dia kayak lip cream gitu dan warnanya juga nggak terlalu masuk ya nggak terlalu keluar ke Mbak Pitanya mungkin karena sesuai setnya atau Mbak Pita seharusnya menggunakan set yang warna orange jadi biar lebih keluar lagi di bibirnya Mbak Pita oke guys ini dua ada tadi Wardah Oke kita kembali ke produk yang terakhir yaitu Wardah ini yang liblum harganya Rp20.000 guys ya ini liblum darinya Wardah Freetiesir liblum dan aku salut sama packagingnya unyu-unyu banget warna pink cewek banget dan unyu-unyu banget guys tuh lihat tuh keren pakai banget ya dan di belakangnya ini kalau di depannya ada tulisan moisturizer dan UV protection ini dia guys ada juga tulisan Wardah everyday fruity seal liblum kayaknya ini berhubungan semua dengan yang namanya buah-buahan dan di belakangnya guys ini yang rasanya grape atau yang bisa dibilang kayak anggur gitu emang anggur Mbak Pita bukan kayak anggur lagi ya lip beauty seal liblum ini katanya mengandung moisturizer and UV protection nah cocok banget nih untuknya kalian semuanya yang lagi nyari UV protection dan liblum aroma buah dengan keunikan warna yang dapat berubah di setiap bibir dan kulit jadi tergantung dengan bibir dan kulitnya kalian dan ini tampak sehat cantik dan natural 96% kulit bibir terasa lebih lembab 100% digunakan nyaman digunakan sehari-hari dan 92% kulit bibir tidak kering dan pecah-pecah seketika setelah diaplikasikan nah cara gampang cara pakainya nih disini aplikasikan sebelum beraktifitas untuk bibir tanpa sehat terlindung secara teratur ulangi pemakaian kapanpun dibutuhkan dan dapat digunakan sebelum penggunaan lipstick untuk ekstra kelembapan jadi sebelum kalian menggunakan lip tint lip gloss lipstick atau mungkin lip cream guys ya Mbak Pita anjurin buatnya kalian menggunakan liblum dan jangan lupa untuk mau moisturizer bibir kalian di pagi hari atau membuat bibir kalian menjadi tetap merah dan juga cantik serta natural di pagi hari kalian bisa menggunakan liblum ini ketika kalian mau tidur ya guys ya oke sama seperti moisturizer di wajah kita juga akan gunakan juga di sebelum kita tidur dan ini dia guys nah harganya Rp20.000 dan packagingnya aku suka pakai banget unyu-unyu banget jadi ini warnanya adalah warna pink plus putih sama kayak yang tadi ya cheek lip ini juga yang lip tint dia juga ada warna merah dan putihnya seperti itu guys dan seperti apa bantuk di dalamnya dan ini dia jadi liblum ini warnanya putih guys ya nggak berwarna-warni gitu dan baunya adalah aroma yang yang namanya anggur atau grape seperti itu dan kita coba kita coba nah guys jadi ini emang bener-bener yang namanya mau moisturizer ya jadi bagus banget kalau misalnya kalian sebelum menggunakan lipstick menggunakan liblum hmm kan jadi lebih tampilannya jadi lebih berminyak dan juga minyaknya itu adalah mengandung moisturizer dan UV gitu guys dan itu aja untuk unboxing kita untuk edisi hari ini di edisi hari minggu di minggu pertama di bulan Januari tahun 2019 jadi itu dia guys ya ada tiga produk yang udah Mbak Pita unboxing untuk edisi hari ini yaitu yang pertama adalah La Tulip lip tint darinya La Tulip dengan warna cotton candy yang kayaknya nggak cocok di Mbak Pitanya karena Mbak Pita ngerasa ini kayaknya bukan lip tint tapi kayak lip cream gitu guys ya harganya hanya Rp36.000 tapi Mbak Pita nggak tahu untuk punya kalian mungkin karena setiap bibir orang itu berbeda ini harganya Rp36.500 dengan set yaitu cotton candy dengan ukuran 6 gram kemudian yang kedua adalah yang namanya Wardah ya lip tint darinya Wardah Mbak Pita suka banget ini yang warna 01 shade glow yang red yang red ya guys ya yang ini harganya adalah Rp36.000 dan ukurannya adalah 5,5 gram dan yang terakhir nih untuk kalian semuanya adalah lip balm darinya Wardah dengan set yang namanya fruity sear lip balm yang grape atau yang anggur ini harganya Rp20.000 dengan ukuran setnya yaitu mana nih ukurannya adalah 4 gram guys ya jadi total semuanya belanja kita harinya Rp92.500 uang Rp100.000 kembaliannya Rp7.500 semoga ini bisa menjadi referensi buatnya kalian semuanya dan terimakasih sudah menyaksikan video yang ada di channel youtube Pita Sekayu Jangan lupa di edisi Hari Kamis ataupun Hari Selesa Mbak Pita akan kembali dengan tutorial make up cosmetik dan kecantikan untuk edisi Hari Kamis Mbak Pita akan berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya terimakasih wabillahi taw�리 Assalamualaikum warahmatullahi wabarقatuh See you next time, Dada bye bye